Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hady Pratno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah di depan teman teman ini ada kipas angin sogo ya dia mati Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman teman hanya bermodalkan kapas kapas apotik ini kipas angin yang mati ini akan hidup kembali ya bagaimana caranya ikuti langkah-langkahnya ya nah kebetulan kipas angin ini sudah dibongkar sama yang punya dia dibawa dalam bentuk sudah peradalan seperti ini nah ini akan kita hidupkan kembali hanya bermodal kapas apotik ya caranya teman teman simak ikuti ya oke ini singkirkan dulu supaya teman teman membongkarnya lebih mudah ya teman teman dan lebih jelas oke ini kita ambil dulu pengunci baling-balingnya nah kemudian teman teman buka ini ya seperti ini ya teman ini dikendorkan dulu supaya lebih enak lebih leluasa kemudian teman teman tarik seperti ini ya kendorkan saja oke nah kalau teman teman enggak tahu cara membongkarnya dari awal bisa simak video saya sebelumnya oke selanjutnya ini kita lepas dengan obeng plus seperti ini jadi cukup mudah ya teman teman nah seperti ini nah ini kita lepaskan semua keempat bautnya oke kalau sudah teman teman lepas ya lepasnya seperti ini jangan kebalik jadi ini kita angkat nah seperti ini singkirkan kemudian baru ininya nah seperti ini nah ini kita singkirkan kemudian ini kita tarik ya nah seperti ini oke seperti ini ya teman teman buahnya kita singkirkan dulu oke supaya enggak mengganggu ini kita singkirkan juga supaya teman teman lebih fokus oke ini saat ini kita singkirkan juga nah teman teman fokus sama kedua tutup ini ya nah teman teman bongkar dudukan biring ini caranya menggunakan obengman seperti ini teman teman nah kita congkel seperti ini jadi cukup mudah nah ini kita lepas ya seperti ini kita ambil ini busingnya atau lakernya kita lepas yang sini juga caranya masih tetap sama dengan obengman kita ongkit atau kita ongkek bagian penguncinya kita ambil juga ininya pusingnya nah teman teman bersihkan area sini ini lengket sekali teman teman bisa menggunakan WD40 seperti ini untuk mengencarkan busa yang lengket ini seperti itu kemudian teman teman sediakan majun yang kering ini kita lep sampai bersih nah sampai bersih seperti ini lakukan pada kedua tutupnya kalau teman teman tidak ada WD40 bisa menggunakan solar atau minyak goreng juga bisa oke kalau semuanya sudah bersih seperti ini baik dudukkan sama tutupan seperti ini busanya teman teman buang saja teman teman ganti yang baru yang model seperti kuningan seperti ini kalau ada yang kuningan murni lebih bagus letakkan disini teman teman nah kemudian teman teman ambil kapas kurang lebih kita sobek seperti ini segini kita taruh disini teman teman ya disini nah jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis seperti ini kita sobek lagi sedikit nah seperti ini kalau sudah teman teman kasih oli mesin sepeda motor sangat dianjurkan pakai oli mesin sepeda motor atau oli mesin jahit tapi lebih bagus oli mesin sepeda motor kalau terpaksa teman teman tidak punya oli mesin sepeda motor pakai minyak goreng juga boleh minyak goreng yang belum terpakai nah seperti ini kemudian teman teman pasang disini pasang kembali ke dudukannya seperti ini kemudian kunci dengan tang lancit atau bankman atau terserah yang penting dia kunci kembali oke seperti itu lakukan lakukan pada yang satunya juga atau tutup belakang kita ambil kapas seperti ini dan kita taruh disini oke besarnya dikira-kira saja yang penting jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit kurang lebih sekitar setengah senti atau 7 mili juga boleh pokoknya jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit dikira-kira saja kemudian kita kasih oli mesin sekali lagi oke sudah cukup oke dan kita pasang sini oke seperti ini kita kunci lagi oke kalau sudah terpasang semua seperti ini dan olinya juga sudah merasuk sempurna ke kapas yang kita pasang tadi teman-teman langsung saja pasang rotornya ya teman-teman oke kita siapkan dulu semuanya supaya meragih enak teman-teman pasang rotornya seperti ini pelan-pelan saja sambil diputar sedikit ya nah seperti ini kemudian langsung kita pasang lilitannya atau kumparannya seperti ini ya teman-teman oke paskan ke dudukannya nah kalau sudah kita pasang tutup belakangnya pelan-pelan pelan-pelan saja jangan tergesa-gesa atau buruk-buruk yang penting dia terpasang sempurna dan rapi oke kemudian pasang semua bautnya ya ya hai 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 dengan menggunakan obeng men jangan langsung kencang tapi usahakan secara menyilang seperti ini supaya dia kekencangannya merata ya temen-temen Oke seperti ini jangan langsung kencang pokoknya secara menyilang untuk pengencangannya oke kalau sudah terpasang semua baru kita kencangkan untuk pengencangannya dikira-kira saja jangan terlalu kencang karena ini bautnya kecil oke tes putar nah dia lancar seperti ini ya Nah ini ringan ya Nah ini berarti pemasangan sudah oke kemudian kita pasangkan penguncinya pengunci baling-baling bambunya ya oke seperti ini pastilah oke dan kita pasang seperti ini teman-teman kalau pastikan arahnya benar ini dan kita kencangkan kemudian ini kita ikatkan disini kabelnya ya teman-teman seperti ini kita pasangkan ke tempatnya oke ya juga kita lepas selamat menikmati oke sudah kemudian kita pasangkan kapasitornya untuk kabelnya merah dapat merah ya ini kita kasih selongsong bakar dulu supaya lebih enak nanti penyambungannya kalau teman-teman gak punya selongsong bakar pakai solasi listrik juga boleh lebih bagus dan lebih enak pakai selongsong bakar seperti ini penyambungannya lebih enak dan lebih rapi jadi benar-benar profesional oke kemudian kita selipkan seperti ini kita bakar dengan menggunakan korek api seperti ini untuk perkatannya nah seperti ini teman-teman nah dia akan mengkerut dengan sendirinya dan mengencangkan sambungan oke dan kita pasangkan ke tempatnya seperti ini kelihatan gak teman-teman kelihatan ya kita pasangkan ke tempatnya seperti ini oke sudah rapi dan kuat sekarang kita coba teman-teman ya kita coba dulu sebelum kita rakit semuanya kita coba dulu nah supaya kelihatan berputar ini saya pasangkan solasi kertas seperti ini biar kelihatan berputar enggaknya ya teman-teman oke ini kita colokkan ke listrik PLN kita coba speed berapa ini oke ini speed 1 oke berputar ya kita matikan speed 2 berputar kencang speed 3 oke berputar kencang ya oke itu tadi tutorial singkat yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara menghidupkan kipas angin so good dengan hanya bermodel kapas dan 2 buah laker ya semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like komen subscribe dan share sampai jumpa di tutorial service berikutnya dadah 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 Terima kasih.